Oke, ini sudah selesai kita obras dan tanpa dalam seperti ini kurang lebih kaya bantal pada umumnya Dan kalau misalnya kita balik Oke, kita balik Oke, kita balik Dan kita lepas Nah, ini untuk bagian belakangnya Nah, seperti ini Dan ini untuk bagian masukin si bantalnya Dan ini tampak bagian depan Nah, seperti ini Oke, dan coba kita isi pakai bantal ya Oke, kita isi bantal Dan ini bantalnya sudah Kesiapkan Gede banget di bantalnya Oke, bentar Ini seperti ini hasilnya Seperti ini Kalau sudah kita isi bantal Ini bantalnya bantal banget Sampai jumpa di video selanjutnya Oke, ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi di Aja Omai Tutorial Di video kali ini Saya akan membuat tutorial Bagaimana cara membuat bantal figura Atau bantal frame Yang model figuranya seperti ini Jadi bantal frame-nya itu Bantal figura Jadi ini frame-nya itu beda ya Seperti ini Oke Nah, seperti ini hasilnya Dan bagaimana cara proses cutting-nya Dan cara proses jahit-nya Ikutin terus video tutorialnya ya Dan yang baru menemukan channel Aja Omai Silahkan di-subscribe dulu ya Di bawah Dan lanjut sekarang ke tutorialnya Oke, dan sekarang saya sudah di mesin jahit Seperti biasa Dan kita sekarang akan menunjukkan Atau membuat tutorial cara bagaimana menjahit bantal figura Atau bantal frame Yang berbentuk figura Yaitu frame-nya itu beda ya Dengan si bantalnya Yang sudah kita jelaskan tadi Di cara cutting-nya Oke, dan sekarang kita lanjut Ke cara penjahitannya bagaimana Dan ini mesinnya sudah kita nyalakan Dan Oke Oke, dan ini ada dua lembar Untuk bagian dilebar si bantalnya Dan Yang ini Ini dua lembar untuk Di bagian si panjang bantalnya Yaitu Bantalnya sudah kita jelaskan tadi Yang ini untuk lebar bantalnya Yaitu 50 cm Dan ini untuk panjang bantalnya Yaitu 70 cm Dan kita ambil satu lembar dulu Nah ini untuk yang 70 cm Kita taruh di sini Ya, dijepit pakai ini Dan kemudian Yang ini Yang bagian pendeknya juga Diambil satu lembar Dan kemudian ini Saling ketemu motif ya Ini motifnya sebelah atas Dan yang ini motifnya sebelah bawah Nah, ditaruh seperti ini Kurang lebih Kemudian Di sini kita akan menjahitnya Set, ke sini ya Ngikutin si Polanya ini Oke Nah, seperti ini Sudah kita jahit Ngikutin polanya ya Kemudian yang Lembaran yang pendek ini Kita angkat ke atas Ke sini Ditaruh di sini Jepit Kemudian kita ambil Yang panjang Yaitu yang 70 cm Oke, ditaruh seperti tadi Kemudian Kita jahit lagi Nah, yang lebar ini Kita angkat lagi ke depan Seperti ini Kemudian kita ambil Yang terakhir Yang pendeknya Yang 50 cm-nya tadi ya Dan ditaruh di atas Seperti ini Oke, kita jahit Nah, seperti ini Kemudian Yang ini Kita gambungkan Dengan yang terakhir Yang ini ya Bukan yang terakhir Oke Oke, jadi cara Menggambungkannya itu Gampang tadi ya Yaitu pendek Yang lebar 50 cm Kemudian Yang panjang Yang lebar 70 cm Kemudian Yang pendek lagi Yang ini Yang 50 cm lagi Kemudian Yang panjang lagi Yang 70 cm-nya Oke, dan Kalau sudah begini Kita tinggal Dibalikan aja Yang dibalikin Yang dibalikin seperti ini Kemudian yang sebelah sini Juga sama ya Dibalikin seperti ini Oke, dan yang sebelah sini Juga sama ya Oke Kalau misalnya sudah begini Sudah seperti ini Kita tinggal menjahitnya Untuk bagian ini ya Kita jahit Kalau nggak dijahit Nanti Takutnya malah nggak sinkron Nggak rohadi gitu ya Oke, kita jahit disini Oke, seperti ini Kita Selaraskan Jadi Sudut atas sama sudut bawah ini Harus sama ya Biar tidak mencong Kalau sudah begitu Kita jahit Oke, kita Rata-ratakan Untuk membentuk Si figura plan ini Unsurut somewhere Dasiah 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 Oke kita jahit seperti ini ya Dan ini Sudah Sampai ke sini Oke jadi seperti ini ya Hasilnya nih Kayak figura gini Jadi ini untuk bagian lebarnya Yang 70 cm Dan yang sebelah sini Ini untuk yang 50 cm Dan yang sebelah sini juga yang 70 cm Dan yang ini yang 50 cm Jadi ngebentuknya seperti ini ya Kurang lebih Jadi kayak ngebengkai gitu Kayak buat figura kotok Nah seperti ini Dan ini ukurannya yaitu 70 cm x 50 cm Menyesuaikan dengan si bantalnya Dengan ukuran bantalnya Kalau misalnya ukuran bantalnya lebih besar Contoh ya ukuran bantalnya king coil Yang ukurannya 55 cm x 75 cm Kemungkinan si bingkainya ini juga harus menyesuaikan Mengikuti si ukuran pola bantalnya ini Karena ini pola bantalnya 50 x 70 cm Jadi bingkainya pun ini Yaitu 50 x 70 cm Tetapi tidak 50 x 70 cm banget ya Kita kurangin yaitu 48 cm kurang lebih ya Bingkainya ini 48 cm x 68 cm gitu kan Oke dan lanjut saja sekarang Ke pemasangan si bantalnya ya Oke dan lanjut saja sekarang ke pemasangan Si bingkainya di bantalnya ya Dan ini bantalnya atau si badan bantalnya Dan ini bingkainya Nah kita masangnya itu dari yang Lebarnya dulu Yang 50 cm nya dulu Nah seperti ini ya Dan cara pemasangannya Ininya sebelah dalam Dan pinggiran ininya ada sebelah luar Ya Nah seperti ini cara pemasangannya Nah seperti ini Seperti ini Ini adanya di sebelah dalam Seperti ini Dan ini pinggiran Ketemu sama-sama pinggirannya ya Seperti ini Kemudian kita samakan antara ujung ini Sama ujung yang sebelah sini Ya Oke Antara ujung nih Antara ujung ini Jempol saya nih Antara ujung ini Sama Antara ujung ini Harus sama ya Nah seperti ini kurang lebih Nah seperti ini Kurang lebih ya Secara pemasangannya Dan Kita Taruh disini Ini bisa ditempelkan dulu Dijahit dulu Ataupun bisa langsung Ini untuk bagian Badan belakangnya Bisa langsung Seperti ini Bisa ya Tetapi Biar memudahkan Karena ini tutorial Jadi kita Ditempelkan dulu ya Ditempelkan dulu Ini disini Kita tempelkan dulu Nah Berhenti disudut Kita putar kesini Oke Kita disudut Diputer lagi Seperti ini ya Proses secara Penempelan si bingkainya Proses penempelan si bingkain bantal frame Oke kita tempelkan Disini Seperti ini Dan Selesai Cara penempelan Atau cara menempelkan si Bagian bingkainya Oke cara penempelan si Bingkainya Seperti ini Seperti ini Kurang lebih ya Penempelannya Terus kemudian Ini badan belakangnya Kita klim dulu ya Bagian atasnya ini Diklim Satu tekuk Dua tekuk Kecil saja Oke dan kemudian Dan kemudian Untuk bagian lidah bantalnya Tadi dimana ya Oh ini Nah ini bagian lidah bantalnya Juga sama ya Diklim Tinggirannya Nah seperti ini Oke kemudian Yang ini dibalik Jadi di sebelah bawah Nah seperti ini Ini segirkan Kemudian Yang ini yang sudah kita tempelkan tadi Bantal yang sudah kita pasang Figura Nah seperti ini Oke kemudian ini badan bantal Yang sudah kita klim barusan Ini taruh di sebelah bawah Dan yang ini Yang sudah kita tempel Figura Ditaruhnya sebelah atas Jadi dipasang dari bagian bawah dulu ya Yang lebar 50 cm Nah seperti ini Nah Ini bagian dalam ini Ini sama-sama motif Ketemu motif ya Seperti ini Ditaruh di atasnya seperti ini Samakan dulu Sudut-sudutnya Ujungnya Kalau sudah sama Kita tinggal menjahitnya Merah Terima kasih telah berimaan Oke nah di sebelah bawah ini dipasang lidah Karena biar memudahkan Jangan di taruh sebelah bawah ya Kita balik aja Biar paham ya cara pemasangan si bagian lidahnya Kita balik aja sebelah sini Oke nah yang saya bilang baru saat ini untuk bagian badan belakang Yang kita kelim tadi Nah kemudian si lidahnya ditaruh di atasnya ini Nah seperti ini Oke Jadi lidahnya ini fungsi untuk menutup bagian badan belakang Karena yang badan belakang ini tidak dijahit Yang diklaim kita ini tidak dijahit dengan yang ininya Tetapi yang ditempelkan dengan badan yang depan ini Yaitu si lidahnya ini Oke kemudian kita putar ke sini Oke Oke dan kalau sudah kesini Ini sudah mau selesai ya Dan selesai Nah seperti ini ya kurang lebih nih jadinya Ini untuk bagian dalemnya Dan sekarang kita akan mengobrasnya disana dan ini untuk bagian lidahnya ya Kalau misalnya bagian ngobras gak usah ditutorialkan ya udah paham ya cara mengobras sama dan kita akan mengobras disana Seperti ini nih bantolnya Dan ini figuranya atau framenya oke Semoga di video kali ini bermanfaat ya Dan jangan lupa di share videonya dan di like videonya dan Yang gak paham yang mau request atau apapun itu Yang mau bertanya silahkan komen di bawah Atau bisa follow saya Di IG saya aja Di Aidan Jainuddin Hanap Silahkan DM ya Saya kalau misalnya ada yang mau bertanya Seperti jahit-jahit Dan ini bahasannya seperti ini See you next video dan Bye-bye Selamat menjalankan ibadah puasa ya Sampai jumpa